Makan yuk, mantepnya Coba deh pagi-pagi nih Ini temennya nasi nih Temennya nasi banget Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya Ini saya masak pagi-pagi ya Kalau udah siangan, sore, suka males Energinya sudah habis Kita akan membuat sambal tempe dengan cumi Kita potong-potong dulu itampenya Lalu kita kukus ya Saya sudah menyiapkan kukusannya Jadi langsung masak-masak Jadi ya, nggak tunggu-tungguan Sedikit saja tempenya, nggak usah banyak-banyak Atau disesuaikan ya tempenya Kita tutup lagi Kita periksa ya 4 menit kemudian Ini hanya 4 menit, baru 4 menit maksud saya Di cek tempenya Sudah mateng ya Ada cuminya, kalau mau digoreng silahkan Atau tempenya digoreng silahkan saya Dikukus saja ya Dan cuminya direbus Sebentar saja, matikan Tangkap ya Lalu ada bawang merah Kira-kira ini 8 siung Sementara bawang putih Banyak juga temen-temen ya 6 siung 8 siung juga Kita haluskan semuanya Lalu masuk cabai merah Disesuaikan teman-teman Kalau cabai merah ya Siapa yang suka pedas Tambah lagi dengan cabai rawit ya Ini saya nggak namanya Karena segini untuk saya Sudah pedas ya Kalau yang senang pedas sih Bisa ditambahin cabai merah Cabai rawit ya Kita haluskan Cuminya sudah direbus Kita ambil tulang punggungnya temen-temen ya Kasian yang makan nanti Tulang punggung Pelan-pelan aja Dan seterusnya Dan seterusnya Panaskan minyak Untuk menumis Bawang merah Bawang putih kita masukkan Biarkan sampai setengah kering ya Dan menguning Setelah menguning seperti ini Masukkan cabai merahnya Yang sudah dihaluskan tadi ya Kenapa saya pisahin temen-temen Bawang merah Bawang putih duluan Agar wangi Bawang merah Bawang putihnya Lebih berasa Tajam ya Kalau disatukan Dengan Cabai ini Wanginya tuh Katimpah cabai merah ini ya Saya mau tutup aja Karena bau ya Sedap Pisan gak purna Sudah agak layu ya Si bawang merah Cabai merahnya Masukkan cumi yang sudah direbus tadi Masukkan sedikit gula putih Lalu jamur Cuminya kan sudah matang ya Temen-temen Tadi sudah direbus Tapi biarkan aja Beberapa saat Agar bumbunan nyerep Karena cumi Saya mau tutup aja ya Karena Kempenya kita masukkan Sudah matang juga Kita masukkan Saus tomat ya Kira-kira 2 sendok makan Dan saya punya ini Palanding Tadinya mau pakai petai Tapi petainya gak ada Ini palanding Ini masih adiknya Petai ya temen-temen ya Kalau di Tempat temen-temen Namanya apa Tempat saya namanya Palanding ya Untuk banyak-banyak Segini cukup Wow Sudah matang temen-temen Terima kasih ya Sudah menikmati Desa ini Dan semoga Temen-temen Ini baiknya Jangan lupa loh Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Sampai jumpa lagi Temen-temen Selamat mencoba Silahkan mencoba ya Karena Gampang banget kan Bikinnya sacot-sacot Jadilah Bahan-bahan yang Mudah ditemukan Di pasar-pasar Terdekat Kalau gak ada palanding Bisa diganti Dengan petai ya Karena saya gak ada petai aja Tapi sama aja Rasanya Hampir sama ya Karena ini kan adiknya Palanding itu Adiknya petai Temen-temen Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi